Kapan BOE merilis kebijakan moneter terbarunya, Monetary Policy Committee, MPC, Bank of England, BOE, akan mengakhiri pertemuannya pada hari Kamis tanggal 16 Juni di mana pernyataan hasil pertemuannya akan dirilis pada pukul 18 WIB. Selain suku bunga, fokus para pelaku pasar juga akan tertuju pada notulen pertemuan dan hasil voting anggota MPC. Apa ekspektasi para pelaku pasar? Para pelaku pasar memperkirakan BOE akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, sehingga membuat ofisial Bank Red, Ober, naik dari 1,00% menjadi 1,25%. Dalam dua pertemuan berikutnya, BOE diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Jika pada pertemuan Kamis tanggal 16 Juni, BOE menaikkan suku bunga 25 basis poin, maka pada pertemuan berikutnya, BOE kemungkinan akan menaikkan suku bunga 50 basis poin. Hingga pertengahan tahun 2023, para pelaku pasar memperkirakan tingkat suku bunga akan berada di sekitar level 3,25-3,50%. BOE dilema, Bank of England akan merilis kebijakan moneter terbarunya sehari setelah Federal Reserve AS. Jika The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin, maka GBPUS diberpotensi bergerak turun lebih lanjut. Sementara itu, pasangan mata uang GBP lainnya akan lebih ditentukan oleh keputusan BOE, terutama jika terdapat sebuah kejutan. Keputusan yang dihadapi oleh MPC bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Mereka harus menyeimbangkan risiko lonjakan inflasi dengan cara tidak mengambil kebijakan yang terlalu agresif, khususnya di tengah adanya ketidakpastian ekonomi. Sebagai informasi, tingkat inflasi Inggris naik dari 6,2% pada bulan sebelumnya menjadi 7,8%. Pasar tenaga kerja Inggris juga cukup kuat untuk mendukung kenaikan suku bunga. Stimulus tambahan senilai 15 miliar pound juga bisa menjadi faktor yang mendukung kenaikan suku bunga, sekalipun jika prospek ekonomi Inggris tampak suram. Para pelaku pasar memperkirakan BOE akan menaikkan suku bunga pada bulan Juni, Agustus, dan September, namun muncul pertanyaan apakah BOE akan meningkatkan laju kenaikan suku bunganya. Sebagian besar jawabannya akan tergantung pada data inflasi, yang diperkirakan tidak akan turun dalam waktu dekat. Hal yang menjadi kekhawatiran para pelaku pasar adalah beberapa data ekonomi makro yang gagal melampaui ekspektasi dan setelah tingkat inflasi menekan pendapatan konsumen yang dapat dibelanjakan, sehingga resesi kemungkinan akan terjadi terlepas dari adanya bantuan dari pemerintah. Lebih dari itu, tingkat kepercayaan konsumen juga terus berada di level yang sangat rendah, sementara data pemi terbaru menunjukkan adanya perlambatan tajam dalam aktivitas bisnis. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Juni tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081-212-983-101. Sekali lagi, 081-212-983-101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.